Video seorang kakek nikahi seorang janda muda, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran Tribun News.com, rekaman diunggah oleh sejumlah akun di platform, seperti Instagram dan Facebook. Pada awal video tampak seorang pria berpakaian putih sedang bersalaman dengan wanita. Keduanya sebelumnya melaksanakan prosesi ijab kabul. Mempelai wanita kemudian mencium tangan suaminya. Keduanya langsung disorangi warga sekitar sambil merekam prosesi pernikahan. Bahkan, si pria diminta mencium mempelai wanita. Ia pun dibuat tersipu malu oleh teriakan warga. Warga kemudian meminta kedua mempelai duduk bersandingan. Pengantin pria terus tersipu malu sampai di akhir video. Hingga Rabu 11 Mei 2022, rekaman sudah ditonton lebih dari 334 ribu kali oleh warganet. Dihimpun dari Tribun Timur.com, mempelai pria diketahui bernama Andi Ling. Ia seorang kakek berumur 69 tahun asal desa Sandrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Boon, Sulawesi Selatan Sulsel. Sementara mempelai wanita berstatus janda muda bernama Ira 19. Pernikahan Andi Danira membuat heboh warga sekitar lantaran selisih umur mereka terpaut 50 tahun. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menghalangi cinta keduanya. Andi Danira melaksanakan prosesi ijab kabul pada Senin 9 Mei 2022 kemarin. Kepala desa Kades Sandrego, Andi malah membenarkan isi video yang viral. Ia mengatakan, kisah cinta kedua pasangan saat keduanya bertemu di sawah. Sebab pihak pria merupakan seorang tuan tanah di Sandrego. Sementara pihak wanita menjadi buruh tani saat musim panen tiba. Lanjut malah, ada pun uang panai yang dibawakan pihak wanita tidak tinggi. Tidak memberatkan seperti tradisi bugis pada umumnya. Uang panainya cuma Rp 10 juta, kata Malah. Kedua pasangan tersebut kini tinggal bersama Malah mengucapkan selamat kepada Andi Linge Danira. Ia berharap agar keduanya bisa hidup bahagia selamanya. Ia berharap agar keduanya bisa hidup bahagia selamat menikmati.